Intro Dan selat gas TPMDK 110 Kodium 0813 Bucun Goro Light Call Infanteri Bambang Haryanto Berikan pengarahan dan KSSK para Danton dan Babinsa di poskotis yang berada di Komplek Balai Desa Ngerancang Komandan Satuan Tugas TPMDK 110 Kodium 0813 Bucun Goro Light Call Infanteri Bambang Haryanto Berikan pengargaan dan KSSK kepada para Danton dan Babinsa di poskotis yang berada di Komplek Balai Desa Ngerancang Kecamatan Tambak Rejo Kehadiran orang nomor 1 di pelaksanaan TPMDK 110 ini selain memberikan pengarahan Sekaligus evaluasi pelaksanaan program TPMD Baik yang sudah sedang maupun akan berjalan ke depannya Dengan demikian target yang ingin dicapai tentunya pelaksanaan sasaran fisik dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Dan untuk sasaran non-fisik dapat dilaksanakan sedemikian rupa Sehingga tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang ketat Untuk pagi ini saya langsung menuju lokasi Desa Ngerancang Di poskotis TMMD 110 Kodium 0813 Bucun Goro Dalam rangka untuk memberikan arahan briefing awal terkait kegiatan fisik maupun non-fisik kepada para komandan satuan di bawah Yaitu dan SSK dan SST Satgas TMMD 110 Kodium 0813 Bucun Goro Untuk penekanan saya bahwa untuk kegiatan TMMD ini secara fisik harus selesai tepat waktu Sehingga mereka harus memperhitungkan waktu sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan Kemudian non-fisik saya sampaikan kepada jajaran komandan satuan di bawah Untuk mengatur kegiatan sedemikian rupa agar tetap memperdomani protokol kesehatan Kami juga berharap agar menekankan kembali kepada para anggota Satgas Harus bisa bersinergi bersama-sama untuk mewujudkan program TMMD 110 ini Agar bisa hasilnya nanti betul-betul dirasakan masyarakat Baik itu fisik maupun non-fisik Sehingga sinergisitas antara TNI, masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Bojonegoro Ini bisa terlaksana dengan baik Dalam kesempatan ini, Letnan Kolonel Infantri Bambang Haryanto juga kembali menekankan Agar anggota Satgas bisa bersinergi dengan masyarakat dan Pemkap Demi mewujudkan program TMMD yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Dari Bojonegoro, Tim Liputan melaporkan Setelah itu, boleh silakan kembali